Wes melakukannya ya, sekolah ya, kue pinter kue, kue sok calon anggota DPR itu ya, ya melakukannya ya, ya wes. Jelang Pilihan Wali Kota 2020, Wali Kota Risma disindir PDIP Surabaya. Kenapa tuh? Jelang Pemilihan Wali Kota Surabaya 2020, Wakil Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan DPC PDI Perjuangan Surabaya, Sukadar mengimbau agar semua elemen PDIP menjalin komunikasi yang baik, terutama untuk calon yang berpotensi sebagai Wali Kota Surabaya nanti. Ketua OKK DPC PDI Perjuangan Surabaya, Sukadar, menyebutkan jika pihaknya akan mengakomodir suara dari seluruh pengurus anak cabang, untuk kita jadikan pertimbangan dalam menentukan calon. Namun demikian, Sukadar enggan menanggapi potensi PDIP mengusung sosok alternatif dari luar partai seperti pada Pil Wali 2010 dan 2015, di mana PDIP mengusung Tri Risma hari ini. Menurut Sukadar, seperti yang dilansir dari tribunews.com, walaupun Tri Risma hari ini diketahui merupakan sosok yang sukses sebagai Wali Kota Surabaya selama dua periode, namun komunikasi Risma dengan PDIP tidak terjalin intensif. Sepuluh tahun di dalam pemerintahan, Burisma ini komunikasi dengan partai biasa-biasa saja. Goal terakhir memang untuk kepentingan rakyat, tapi di samping itu partai politik juga punya kepentingan untuk membesarkan partai tegasnya anggota DPRD Kota Surabaya ini. Lebih lanjut, Sukadar berkomentar jika selama ini komunikasi antar ekskrutif dengan partai, banyak yang putus. Berbeda jika kepala daerah tersebut merupakan kader internal partai. Menurut Sukadar, sosok tersebut tentu akan lebih tahu bagaimana visi misi partai dan arah perjuangan partai. Berbeda dengan Burisma yang bukan dari kader partai, ucap Sukadar. Namun, Sukadar enggan disebut, sikapnya itu seolah-olah membandingkan porsi antara kepentingan rakyat dengan kepentingan partai. Arahnya bukan di situ, partai juga pro kesejahteraan rakyat. PDI Perjuangan juga bagian dari warga Kota Surabaya lanjutnya. Harapan PDI Perjuangan lanjut, tokoh yang diusung berkomitmen untuk berkomunikasi dengan partai PDI Perjuangan sebelum mengambil langkah atau kebijakan. Karena partai pun dalam hal ini, PDIP juga mempunyai saran, usulan, dan pemikiran yang konstruksif yang bisa menjadi pertimbangan wali kota Surabaya dalam mengambil keputusan. Sukadar mencontohkan kasus berdegang kaki lima, kemudian soal kesenian dan budaya yang ditangani Risma tanpa adanya komunikasi terlebih dahulu dengan partai. Penataan PKL misalnya, sebelum digusur harusnya ada tempat untuk relokasi terlebih dahulu. Ada solusi dulu, kemudian di bidang olahraga. Persebaya itu kan kebanggaan warga kota Surabaya. MES kan diambil Pemkot, padahal itu kebanggaan warga kota. Akhirnya persebaya kesulitan cari tempat, tidak bisa follow up. Lanjutnya, Sukadar juga mencontohkan kasus yang dialami seniman di taman hiburan rakyat yang tutup. Banyak seniman dan budayawan yang mengeluh. Ditulis oleh Yuliana dari Beritabas. Sampai jumpa di video selanjutnya.